Ah Ha 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 ha-ha Bismillahirrahmanirrahim Passalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini Kami harapkan semuanya masih sehat walafia Tetap semangat dalam menjalani aktivitas hariannya Dan kami doakan nih kalau ada yang agak kurang sehat Atau mungkin lagi sakit terbaring di tempat tidur Atau lagi di rumah sakit Ya kami doain lah Supaya bisa cepat sembuh Bisa menjalani aktivitas bagaimana biasanya Dan ibadahnya normal kembali Atau mungkin bisa ditingkatkan ya Amin amin ya rabbal alamin Tapi pemirsa di kesempatan kali ini Kita kembali di podcast muslim nih pemirsa Seperti biasa kita hari ini ya ngobrol-ngobrol Berkaitan dengan agama kita Yaitu mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan masuk Nanti kita akan bacakan dan kemudian akan dijawab oleh Narasumber kita atau tamu kita Ada pun di kesempatan kali ini ya Tamu yang telah hadir ya sebagai Sekaligus menjadi narasumber kita Ada usad muslim masalah emah Kita akan sapa terbindahullah Assalamualaikum usad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat nih usad ya Alhamdulillah selamat sehat Alhamdulillah Pak Ustadz hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Berkaitan dengan masalah Problematika rumah tangga nih Pak Ustadz Wah ini warna-warni rumah tangga ini Semua orang pingin rumah tangganya Sakinah mawada warohmah Mas Tawasulasa warubak lah gitu lah Itu versi laki-laki Tapi terkadang Apa yang kita inginkan tuh Nggak sesuai dengan Kenyataan Ada permasalahan Hingga akhirnya Terjatuh dalam perceraian Makanya hari ini kita akan Membahas berkaitan dengan perceraian Berhubung karena pertanyaannya Berkaitan dengan masalah Minta cerai Jadi sebelum kita bacakan pertanyaan Seperti biasa Kita mau ucapin terima kasih dulu Untuk para pemirsa Boleh Oke Nah pemirsa dimanapun Anda berada Kami ucapkan terima kasih Yang sebesar-besar Kepada seluruh pemirsa Terkhusus bagi Anda Yang telah Menyisihkan hartanya Untuk membantu Jalan dakwah Salam televisi Dan radio Arisala FM Agar kira kami masih bisa Bersiaran dan bisa menyebarkan Kebaikan di tengah-tengah umat Dan kami juga masih mengajak Bagi Anda yang ingin Ya senantiasa untuk membantu kami Silahkan Untuk mengirimkan donasi terbaik Anda Ya di nomor kening yang tertera Di layar kaca Anda Ya mungkin bagi Anda itu tidak banyak Tapi bagi kami ini sangat berharga Demi kelangsungan Ya dakwah Sunnah di salam televisi Maupun di radio Arisala FM Terima kasih Jazakumullahu khairan Nah pemirsa dimanapun Anda berada Langsung saja Ya kita akan bacakan pertanyaan Yang telah masuk Tapi Bersad Pertanyaannya begini nih Wah ini panjang kali ceritanya nih Ini berkaitan dengan masalah Mahar juga nih Pak Ustadz ketika Hulu ya Atau meminta cerai Nah pertanyaannya adalah Ada seorang wanita Yaitu istri Yang telah melakukan hulu Ya Dan ingin mengembalikan Mahar suaminya Dan barang-barang berharga lainnya Kepada suaminya Sesuai dengan kondisi perceraian Dalam bentuk ini Nah dimana suaminya setuju Dengan memberikan perceraian ini Pak Ustadz Akan tetapi Dia Ini sang suami Menolak semua pemberian Dari istrinya Atau pengembalian istrinya tadi Maka apakah Yang selayanya istri lakukan Apakah perceraiannya sah Nah dimana sang suami itu Menolak untuk menerima Mahar dan barang berharga lainnya tadi Pak Ustadz Nah sementara dia Udah menyetujui Masalah perceraiannya tersebut Dalam kondisi apapun Nah apakah barang-barang ini Yaitu tadi Mahar dan Benda-benda berharga lainnya Ketika menikah Itu bisa dibagikan kepada Yayasan sosial Atau lain sebagainya Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahi Amba'at Pemirsa yang dirahmatullahi Subhanahu wa ta'ala Ya ini Kasus Istri minta cerai Atau Istilah dengan Istilah fikir Dikatakan adalah Hulu' ya Hulu' itu adalah Seorang wanita Meminta cerai Kepada suaminya Dengan memberikan Satu Sesuatu yang bernilai Atau biasanya Dikatakan adalah Mengembalikan maharnya Nah Sementara Yang pada lazimnya Dikatakan adalah Yang menceraikan adalah Seorang suami Jadi yang biasanya Ketika Yang kata Rasulullah Salah sujiduhunajid Wahazuluhunajid Bahwasanya ada Tiga perkara Yang mudah Dan jangan bermain-main Ketika kita Bercanda jatuh Emosi jatuh Salah satunya Dikatakan adalah Nikah Membebaskan budak Dan cerai Nah cerai ini adalah Haknya suami Pada asalnya Dia yang menjatuhkan Cerai Namun bagi wanita Yang Meminta cerai Yang disebut dengan Hulu' Maka dikatakan Dia harus dengan Memberikan sesuatu Yang bernilai Atau maharnya Maka dikatakan Falajunaha alihima Fimaftadat bihi Maka dikatakan Maka Atas yang dibayar itu Atas suami dengan istri Maka dikatakan Tidak apa-apa Nah Disini Dikatakan Kalimat khulu Adalah Pada asalnya Khola'ayakhla'um Adalah Mencopot Baju Pada asalnya Ketika kita Mencopot baju Maka dikatakan Kita adalah Nakhla' Atau khulu' Dikatakan Secara bahasa Maka dikatakan Karena Dalam Ayat lain Dikatakan Bahwasnya wanita itu Adalah Libas Pakaian Maka ketika Khulu' Adalah Untuk minta Dicopot Dari Hukum Pernikahannya Nah Ketika seorang Tadi pertanyaannya Adalah Ketika seorang Meminta Untuk Dikhulu' Dan suaminya Mengukikan Tapi dia Tidak mau Menerima Maharnya Atau Tidak mau Menerima Sesuatu Yang bernilai Yang diberikan Istri Satu bentuk Yang akan Diberikan kepada Suami Memang disini Dikatakan Sebagian para Ulama' Dan bahkan Jumhur ulama' Dikatakan Maka tidak sah Maka tidak sah Ketika Ketika Minta Hulu' Kemudian Memberikan Barangnya Atau Maharnya Maka Ketika dia Tidak Menerimanya Maka secara Hukum Tidak sah Kata Jumhur ulama' Sebagian Jumhur ulama' Mengatakan Ketika Meminta Mahar Ketika Meminta Hulu' Kemudian Memberikan Barang Tidak Menerima Suaminya Akan Tetapi Dia menyetujuinya Maka Jatuhnya Jatuh cerai Kata para Ulama' Maka Jatuhnya Kepada Hukum Cerai Karena Suaminya Mengaksesikan Mengokekan Sehingga Kemudian Dia tidak Menerima Barang itu Maka Jatuhnya Adalah Jatuh cerai Biasa Maka Jatuh talak Saja Kata para Ulama' Karena Ketika Jatuhnya Cerai Maka Dia berlaku Hukum Iddah Berlaku Hukum Iddah Ada Kemudian Talak Satu Talak Dua Dan Talak Tiga Itu Kata Sebagian Para Ulama' Kata Sebagian Para Ulama' Lagi Jatuh Maka Jatuh Cerai Untuk Dalam hal ini Dikatakan Jatuh Cerai Kenapa Karena Dikatakan Karena Yang Wanita Yang Meminta Untuk Dicerai Meminta Untuk Dicerai Sudah Mendapatkan ACC Jadi Yang Laki-laki Mengatakan Sudah Gak Apa-apa Tapi Dikatakan Tapi Dia Tidak Mau Mengambil Maharnya Nilainya Karena Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dikatakan Seorang Wanita Yang Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dikatakan Ya Rasulullah Saya Minta Untuk Dicerai Dari Suaminya Dikatakan Bahwasannya Suaminya Agamanya Baik Kemudian Akhlaknya Baik Akan Tetapi Dia Takut Akan Jatuh Kufur Ni'mat Karena Rupanya Yang Tidak Baik Sehingga Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apakah Kamu Siap Untuk Mengembalikan Mengembalikan Ini Maharnya Dulu Dia Diberikan Kebun Maka Kemudian Kata Rasulullah Apakah Kamu Fulana Siap Untuk Mengembalikan Kebunnya Kepada Suamimu Maka Dia Katakan Ya Rasulullah Maka Kemudian Kata Rasulullah Maka Jatuh Dan Hadikoh Atau Kebunnya Dikembalikan Ke Suaminya Nah Kalau Disini Kata Ulama Yang Kedua Yang Mengatakan Sah Disini Menunjukkan Mahar Itu Harus Dikembalikan Atau Sesuatu Yang Bernilai Harus Diberikan Kepada Suaminya Sebagai Ganti Maharnya Misalnya Nah Disini Dikatakan Adalah Menunjukkan Harus Ada Akan Tetapi Ketika Seorang Suami Dia Tidak Mau Menerima Dan Istri Sudah Memberikannya Maka Persis Sebagaimana Misalnya Seorang Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Dibalik Misalnya Suami Memberikan Nafkah Tapi Kata Istrinya Mas Bahwasannya Aku memiliki Harta Yang Cukup Dan Ini Gunakan Untuk Kegiatan Yang Lebih Untuk Sedekah Dan Sebagainya Maka Secara Hukum Boleh Karena Dia Sudah Tenazul Dikatakan Karena Dia Sudah Berlepas Merelakan Ridho Maka Tetap Saja Seolah Ini Sudah Diberikan Dan Dia Memberikan Kembali Jadi Menunjukkan Allah Yang Roji Adalah Tetap Jatuh Kulunya Allah Berarti Apakah Yang Dikembalikan Itu Mesti Mahal Yang Dulu Pernah Diberikan Oleh Suaminya Misalnya Kalau Dulu Ngasihnya Cincin Dua Kilo Misalnya Apakah Harus Dikembalikan Cincin Dua Kilo Juga Atau Boleh Sesuatu Yang Harganya Sama Dengan Itu Kalau Mengenai Tentang Hulu Berdasarkan Hadis Rasulullah Ini Dikatakan Adalah Kata Rasulullah Kepada Wanita Ini Pada Zaman Rasulullah Tadi Dikatakan Apakah Kamu Ingin Mengembalikan Kebun Yang Diberikan Dulu Dia Mengatakan Dia Sebagian Para Ulama Mengatakan Adalah Mahar Yang Diberikan Waktu Dulu Dengan Kadar Itulah Yang Diberikan Atau Bentuk Itulah Kalau Dia Bersifat Tetap Contohnya Kebun Tanah Dia Kan Habis Beda Misalnya Waktu Itu Maharnya Adalah Membaca Surah Al-Fatiha Al-Fatiha Dibalikin Membaca Membaca Al-Fatiha Maka Dikatakan Apakah Harus Semisalnya Ataukah Benda Itu Juga Yang Harus Dikembalikan Kalau Benda Itu Belum Tentu Masih Ada Kalau Cincin Yang Diberikan Cincin Sudah Dijual Apakah Kadar Itu Maka Kata Para Ulama Enggak Adalah Sesuatu Yang Berharga Yang Bernilai Apakah Uang Misalnya 100 Ribu Kan Bernilai Maka Itu Diberikan Apakah Bisa Maka Bisa Jadi Sesuatu Yang Bernilai Apapun Bendanya Bentuknya Maka Itu Boleh Untuk Menjadi Sebagai Mahal Untuk Menggantikan Hulu Tersebut Berarti Nggak Mesti Harus Itu Tapi Yang Penting Dia Berharga Misalnya Contoh Ketika Kita Menikah Biasanya Seperangkat Alat Sholat Tapi Kemudian Ketika Dia Hulu Dia Membayar Uang Boleh Maka Secara Hukum Boleh Kalau Dibalik Mau Kenah Buat Apa Sama Laki-laki Sudah Kumal Oh Gitu Repot Juga Kalau Yang Dulu Maharnya Adalah Surah Ar-Rahman Jadi Harus Tasmi Lagi Mulai Surah Ar-Rahman Nggak Apal Panjang Makanya Kadarnya Dikatakan Kadar Sesuatu Yang Bernilai Yang Bernilai Itu Apa Saja Biarpun Dia Dikatakan Bentuknya Uang Waktu Itu Ngasihnya Barang Boleh Nggak Maka Secara Hukum Boleh Atau Kita Mencari Semisalnya Boleh Maka Secara Hukum Boleh Karena Rasulullah Apakah Kamu Siap Untuk Mengembalikan Kebun Katanya Iya Rasulullah Saya Siap Jadi Menunjukkan Disini Dikatakan Mahar Atau Ganti Mahar Ganti Mahar Itu Boleh Nggak Diberikan Sesuatu Yang Bernilai Maka Dikatakan Boleh Besar Kecilnya Itu Tergantung Kemampuan Allah Artinya Begini Ketika Sang Istri Meminta Untuk Dicerai Kemudian Suami Mengizinkannya Aku Cerai Kamu Misalkan Begitu Kemudian Sebelum Wanita Tadi Mengembalikan Mahar Artinya Cerai Itu Belum Jatuh Atau Cerai Itu Sudah Jatuh Tinggal Nunggu 100% Sampai Maharin Dikembalikan Gitu Set Maka Pendapat yang Pertama Dikatakan Tadi Adalah Ketika Ketika Seorang Minta Cerai Kemudian Suaminya Mengatakan Aku Cerai Ini Adalah Jatuh Cerai Tala Nah Prosesnya Hulu Ini Adalah Ketika Wanita Yang Meminta Cerai Adalah Ketika Dia Meminta Untuk Dicerai Dan Memberikan Sesuatu Mahar Sesuatu Benda Atau Sesuatu Yang Bernilai Kemudian Diterima Maka Jatuh Hulu Itu Dia Prosesnya Prosesnya Adalah Ketika Seorang Wanita Misalnya Bang Saya Minta Untuk Dicerai Proses Ini Kadang-kadang Yang Dilakukan Adalah Proses Kepengadilan Kalau Kita Proses Kepengadilan Kemudian Membayar Membayar Damnya Dikatakan Seperti Perulama Atau Membayar Maharnya Dikatakan Kemudian Disidang Dan Ditetapkan Maka Jatuh Cerai Tapi Ada Yang Proses Misalnya Dia Bukan Dibawa Ke Pengadilan Dia Mengatakan Bang Saya Minta Untuk Dicerai Kemudian Diberikan Benda Diterima Kemudian Dikatakan Iya Maka Jatuh Cerai Maka Jatuh Hulu Tadi Jadi Prosesnya Adalah Harus Memberikan Maharnya Jangan Mengatakan Maharnya Saya Minta Dicerai Saja Boleh Enggak Boleh Maka Tidak Jatuh Dia Harus Ada Maharnya Ada Kalimatnya Gitu Oke Kalau Di Zaman Sekarang Ini Set Itu Kalau Mau Cerai Dia Nanti Ngurus Lagi Ke Pengadilan Sidang Berapa Kali Sampai Akhirnya Keluar Surat Barulah Sah Cerai Sebenarnya Dari Ungkapan Pertama Itu Dari Proses Sudah Terpisah Apakah Itu Belum Sah Sampai Surat Keluar Kalau Di Zaman Sekarang Ini Atau Pada Dasarnya Itu Sudah Sah Hanya Prosesnya Sajalah Nunggu Surat Kalau Untuk Ini Kan Ada Dua Mekanisme Ada Mekanisme Syari Dan Ada Mekanisme Hukum Mekanisme Syari Apakah Sah Sah Sama Juga Mencerai Kalau Menurut Syari Ketika Seseorang Suami Dengan Istri Bertengkar Atau Bercanda Dan Sebagainya Mengatakan Kucerai Kamu Maka Pada Saat Itu Akan Jatuh Cerai Secara Otomatis Itu Secara Hukum Cerai Namun Proses Pengadilan Kan Kalimat Cerai Itu Harus Di Depan Hakim Atau Kodi Kalau Kalau Menurut Persi Pengadilan Kan Harus Di Depan Mereka Itu Secara Formal Nah Lafaz Itulah Yang Diucapkan Sehingga Kemudian Dianggap Jatuh Akan Tetapi Secara Hukum Asli Dikatakan Adalah Tetap Jatuh Ketika Seseorang Belum Kepengadilan Kemudian Mengatakan Cerai Maka Jatuh Secara Hukum Jadi Pengadilan Itu Adalah Hanya Membantu Proses Surat Menyurat Untuk Melegalkan Bahwasannya Benar Dia Sudah Bercerai Itu Buktinya Jadi Ketika Kenapa Karena Seandainya Yang Dua Belah Pihak Ingin Menikah Lagi Misalnya Maka Bisa Memudahkan Bisa Memberikan Kepastian Kepastian Untuk Siapa Untuk Yang Dinikah Yang Selanjutnya Atau Ketika Yang Menikah Lagi Itu Dia Salah Satu Manfaat Dari Kenapa Proses Dua Proses Itu Harus Diambil Oke Ustaz Kita Rehat Dulu Nanti Kita Lanjutkan Kembali Bincang Bincang Kita Nah Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Ini Kita Kembali Lagi Dan Kami Mengajak Untuk Seluruh Pemirsa Dan Pendengar Bagi Anda Yang Bergabung Bersama Kami Di Kesempatan Kali Ini Gak Usah Senggan Silahkan Langsung Telepon Kami Di 06179 442 82 Atau Bisa Melalui Pesan Whatsapp Di 0852 77 99 2202 Ya Jangan Kemana Mana Karena Setelah Yang Berikut Kami Akan Kembali Bersama Kami Di Podcast Mosley Alhamdulillah pemirsa kita kembali di podcast muslim di kesempatan kali ini Dan bagi anda yang mau bergabung di kesempatan hari ini Silahkan yuk 061-79-44282 atau di 0852-7799-2202 Itu untuk khusus yang mau ngirimkan pertanyaan melalui pesan whatsapp Tapi Pak Ustadz kita lanjut kembali nih Pak Ustadz Oke masih berkaitan dengan masalah hulu nih Pak Ustadz Ya ada beberapa yang mengatakan bahwasannya hulu itu gak boleh Pak Ustadz Seorang wanita itu gak boleh meminta cerai sama suaminya Ini bilang katanya oh ini gak akan masuk surga seorang wanita yang meminta cerai terhadap suaminya gitu Pak Ustadz Nah apakah itu benar Pak Ustadz? Dan kalau lah benar kenapa Nabi S.A.W. mengizinkan seorang sohabiat tadi Pak Ustadz Yang dia melaporkan bahwasannya dia udah gak tahan lagi untuk hidup dengan suaminya Ya dengan alasannya begitu Pak Ustadz Padahal dia adalah seorang sohabiat yang seharusnya Ya mereka adalah ahlul jannah Ya memang ada beberapa hadis ya Dan pada asalnya adalah seorang wanita yang meminta cerai pada asalnya adalah tidak boleh Maka dikatakan Rasulullah S.A.W. dalam sebuah hadisnya Maka dikatakan kata Rasulullah S.A.W. bagi wanita-wanita yang meminta untuk dicerai Atau khulu ya meminta untuk dicerai Minta dicerai Tanpa ada alasan Alasan disini dikatakan adalah alasan syari Maka dikatakan Maka diharamkan baginya adalah untuk mencium bauunya surga Kemudian hadis Rasulullah S.A.W. juga dikatakan Al-mukhtali'atuhunnal munafiqat Maka kata Rasulullah S.A.W. orang-orang yang meminta cerai Maka mereka adalah golongan dari orang-orang munafiqin Maka di sini pada asalnya adalah orang-orang yang meminta cerai jatuhnya kepada perkara yang diharamkan Kecuali kata Rasulullah adalah Kecuali ada sebab-sebab syari yang membolehkan Jadi pada asalnya dikatakan meminta cerai itu boleh, tidak boleh Karena haram dan dia tidak akan mencium bauunya surga Diharamkan untuk mencium bauunya surga Berarti menunjukkan kan tidak masuk surga Baunya saja tidak boleh dicium Apalagi kemudian masuk ke dalam surga Nah akan tetapi ada beberapa hal yang dibolehkan berdasarkan hadis Nabi tadi Dan juga apa yang dilakukan oleh orang wanita tadi Yang asal suaminya adalah agamanya baik Akhlaknya baik Tapi kemudian dia khawatir jatuh kepada kufur ni'mat Kufur ni'matnya apa? Karena dia tidak serak dengan wajahnya Sehingga kemudian kalau jumpa dia bisa-bisa Kufur ni'mat kepada Allah SWT Atas yang diberikan Maka kemudian kata Rasulullah adalah Maka boleh untuk diberikan kebun Maka kata para ulama di sini Maka boleh ketika ada sebab Sebab pertama dikatakan adalah sebab mungkin suami tidak bisa memenuhi haknya Dan kewajibannya Maka dikatakan maka secara hukum boleh Apabila misalnya contoh suami tidak memberikan nafkah Sementara ini adalah kewajiban suami kepada istrinya Boleh gak seorang istri meminta untuk dicerai boleh Karena ada sebab syari'in Atau dikatakan seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya Nafkah batin misalnya gak bisa Apakah boleh maka secara hukum boleh Atau misalnya dikatakan seorang suami Yang dikatakan ada imam Yang harus membawa kepada surga Kepada istrinya Suami itu kan tugasnya adalah Menggandeng tangan istrinya Untuk membawanya ke surga Jadi dalam artian Seorang suami Yang tidak menggandeng istrinya ke surga Boleh gak? Boleh Dia kalau menggandeng ke neraka Maka dia boleh mengatakan tidak Karena kata Rasulullah itu La to'ata li makhlukin fi maksiatillah Tidak ada ketahatan kepada makhluk Dalam perkara kemahsiatan Juga dikatakan Dalam artian juga dikatakan Apabila suami melakukan kabairi tunub Dosa besar Gak sholat misalnya Sholatnya bolong-bolong Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Dia berani tinggalkan Ini kewajiban kepada istri misalnya Maka dikatakan inilah Beberapa sebab-sebab Yang dia boleh untuk meminta dicerai Tapi kalau alasannya misalnya Aku bosan lah Misalnya Oh aku udah gak cinta lagi Misalnya Yang dari awal cinta Sampai anaknya sudah puluhan Masih cinta Tapi sekarang katanya gak cinta Atau dikatakan sudah bosan Atau sudah ada yang lain Maka dikatakan ini jatuhnya kepada Perkara yang haram Maka disini dikatakan Yang tanpa ada sebab Maksudnya adalah sebab Yang dibolehkan Allah Tidak Apakah perkara wajah Perkara tampang itu Adalah sebab yang diperbolehkan Seperti di suami Ini karena suamiku mungkin Kurang menarik tampilannya Tau dari dulu ya Tampilannya gitu-gitu aja Kenapa dulu pas ngelamar Diterima kan gitu Ya dikatakan Pada asalnya Menikah seorang wanita Andalah yang memutuskan adalah Wali Ya kan Ketika dikatakan wali Maka saya terima nikahnya Atau saya nikahkan kamu Dengan anak Kandung saya Boleh enggak tanpa Sepengetahuan anak Boleh Pada asalnya Ya kan Atau keputusan itu Langsung diputuskan Oleh ayahnya Walinya Kemudian saya nikahkan Anak saya dengan Bulan Dengan kamu misalnya Ketika menerima Ternyata dilihat agamanya baik Dilihat akhlaknya baik Kemudian dia enggak Khawatir jatuh kepada Kufur nikmat terus melihatnya Ini jam 12 siang Terus kelihatan Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Saya enggak sanggup Kenapa Bukan berarti kemudian Sudah lama Kemudian dia minta Diceribukan muslim Tapi ketika dinikahkan Dia mendapatkan suaminya Ketika melihat Membuat dia Kufur nikmat Maka kalau itu Terus di Teruskan Maka dia akan Terus melakukan dosa Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Saya enggak sanggup Dengan keadaan seperti ini Saya enggak sanggup Ketimbangan saya yang Jatuh terus dosa Ketika melihatnya saya Terus jatuh dosa Misalnya Maka lebih baik Saya mundur Maka kata Rasulullah Boleh tapi dengan Menggembalikan Mahar tadi Mahar Itu dia Tapi sekarang Kasusnya Kebanyakan Orang minta cerai Itu gara-gara Suaminya Kawin lagi Kebanyakan Gitu Nggak terima dia Karena dia Di Apa ya Di poligami Nah apakah ini Juga adalah Alasan syari Pak Ustadz Walaupun alasan dia Aku enggak bisa Lihat wajah dia lagi Dia udah berkhianat Dan lain sebagainya Aku enggak bisa Maafkan daripada Aku banyak dosa Nanti Melaknat dia terus Bagus diceraikan Apakah ini juga Alasan syari Ya kata para ulama Ketika suami Misalnya Menikah lagi Atau poligami Dan suami Masih menjalankan Hak dan kewajibannya Sebagaimana layaknya Suami Memberikan nafkah Memberikan kasih sayang Memberikan dengan Hal yang sama Yang biasa Dia lakukan Maka seorang istri Haram untuk meminta Cerai Karena ini tidak Sebab syari Tapi kalau ketika Dia nikah lagi Perhatiannya kurang Yang biasanya Memberikan nafkah Sekarang enggak Memberikan nafkah lagi Misalnya Maka Sebab kita Meminta cerainya Bukan karena Dia menikah lagi Karena itu adalah Perkara yang dibolehkan Dalam Islam Bagi seorang laki-laki Boleh menikah Sampai Empat Ya kan Kecuali dia meminta Untuk nikah yang ke Lima Dia melanggar Melakukan dosa besar Nah Ketika dia Menjalankan Kewajibannya Maka Seorang istri Enggak boleh Maka kewajiban Bagi istri adalah Bersabar Bersabar tentang Yang dianggap Dia itu adalah musibah Allah Tidak Gitu Artinya Tidak boleh Walaupun dia Beralasan Sari-sari Aku nanti bakalan Benci sama dia Jadi dosa Yang ada Yang bermasalah adalah Disini adalah Hatinya Yang harus diperbaiki Itu hatinya Kalau Tidak Suka Itu kan Mestinya dari awal Dulu suka Ini Ini kadang-kadang Banyak problem Itu Dikatakan Kenapa Minta cerai Karena suaminya Boleh Boleh Maka secara hukum Enggak boleh Ustadz Aku benci sama dia Kenapa benci Dia sudah Menduakanku Menduakankan Sementara Allah Membolehkan Allah Membolehkan Untuk Menikah Dua Tiga Ataupun Empat Tapi Walau Kalau hatinya Tidak Ngerima Gimana Ya Makanya Disini Titik Permasalahannya Adalah Di hatinya Di hati wanitanya Dulu Menerima Tapi Ini kan Masalahnya Adanya Saingan Merasa Ada Merasa Kompetitor Ini Karena Ada Kompetitor Itu Jadi Bermasalah Benci Sama Suami Pertanyaannya Kalau Suaminya Menceraikan Istri Yang Kedua Masih Benci Dia Bila Enggak Berarti Yang Bermasalah Yang Mana Bukan Benci Kepada Suaminya Tapi Karena Dia Merasa Disaingi Yang Menjadi Masalah Adalah Merasa Bahwasannya Wanita Merasa Memiliki 100% Kepada Suami Dia Mengatakan Suamiku Itu Milikku Seutuhnya Sama Perumpamaan Yang Pernah Kita Bilang Bahwasannya Sama Ketika Kita Anak Kita Diberi Uang Sama Kakeknya Anak Kita Ada Empat Kemudian Kata Kakeknya Nak Yang Kepada Yang Besar Ini Nanti Uangnya 100 Ribu Bagi Bagi Ke Adik 25.000 25.000 25.000 25.000 Sampai Di rumah Katanya Enggak Ini Milikku 100% Semuanya Kira-kira Kalau kita Sebagai Orang Tuanya Kan Tahu Akan Hal Itu Kita Bila Kan Bagikan Mas Jewer Jewer Bagi Kata Kakek Tadi Pesannya Apa Dibagi Untuk Berempat Tapi Bagaimana Kemudian Dia Ketika Mengatakan Enggak Ini Punya Aku 100% Jangan Ada Yang Dekat Sama Juga Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maslamat Itu Kan Untuk Empat Wanita Harusnya Tapi Kata Istri Bukan Kata Istri Maslamat Katanya Yang Katanya Enggak Ini Maslamat Punyaku 100% Enggak Ada Yang Boleh Pertanyaan Disini Kekeliruan Pada Siapa Penyakit Hati Itu Benci Itu Enggak Terima Itu Karena Faktornya Persis Merasa Memiliki 100% Itu Dia Maslamat Kayaknya Enggak 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 Nonton Jadi Kita Rehat Dulu Untuk Menenangkan Hati Ini Bapak Demirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana Mana Setelah Yang Berikut Ini Kita Lanjutkan Kembali Ngobrol Kita Untuk Itu Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Berikut Alhamdulillah Pak Mirsa kita kembali lagi di podcast muslim di kesempatan kali ini kami masih mengajak bagi anda yang mau bergabung Mari 061 79 44 282 atau melalui pesan whatsapp di 0852 77 99 2202 Hari ini kita masih berbicara masalah perceraian nih Pak Ustadz yaitu hulu dan juga tadi masalah mahar juga sudah kita bahas Dan pertanyaan berikutnya adalah Ustadz apakah hulu itu khusus untuk seorang wanita Ustadz Tadi kan kalau kita bahas tidak boleh ya wanita itu meminta cerai ya kalau enggak ada masalah syarinya gitu Nah kalau untuk laki-laki sendiri Set kalau enggak ada hujan enggak ada angin tiba-tiba dia mau menceraikan suaminya Eh istrinya apakah ini juga diperbolehkan atau enggak boleh nih Set tanpa ada alasan syari Iya kalau untuk laki-laki tidak ada sebab Tidak ada alasan pun jatuh Maka kata Rasulullah itu tadi salah sujiduh najid Wahazuluh najid Jadi tidak ada perkara yang kemudian susah Perkara ini gampang Dan enggak boleh main-main dan enggak ada faktor emosi misalnya kita misalnya kadang-kadang sambil canda istriku kalau nanti selesai nyuci itu kecerai Gitu selesai mencuci itu maka jatuh cerai Misalnya Atau misalnya Seorang suami mengatakan kepada istrinya istriku Buatkan kopi Kita tahu istri kita lagi capek Kita bilang buatkan kopi Kalau enggak buatkan kopi Jatuh cerai Lepasnya dia enggak buarin kopi Maka jatuh cerai Kayaknya kita bilang kayaknya canda lah Cuman canda sekedar canda Jatuh maka jatuh Ada sebab syari atau tidak sebab syari Maka seorang wanita seorang laki-laki suami itu adalah haknya Jadi ketika makanya tidak boleh bercanda dalam menggunakan nisan Atau emosi yang kesangatan misalnya kadang-kadang emosi Sangat emosi dengan istrinya Dia mengatakan Allah aku cerai saja Maka jatuh lah Jadi ada sebab atau tidak ada sebab Main-main atau dengan serius Atau dengan emosi Maka cerai itu jatuh Jadi walaupun emosi Kadang kita kan enggak bisa mengontrol apa yang kita ucapkan Kalau udah emosi Kadang-kadang walaupun kita udah bertutur kata baik Kalau udah emosi kebun binatang kadang keluar secara otomatis Tanpa terkendali Masa kalau cerai itu Enggak ada dispensasi Keringanan sedikit Kalau emosi jangan Maka secara hukum Enggak ada dispensasi bagi laki-laki Ketika dia dalam kondisi apapun Maka jatuh cerai Emosi karena berkelahi ya misalnya ribut antara suami dengan istri Sehingga kemudian suami mengatakan udah cerai Maka jatuh Enggak ada pertimbangan oh karena dia emosi Dia mengatakan emosi Ustaz Terlalu emosi saya maka saya ceraikan Jatuh maka tetap jatuh Tapi masih bisa dirujuk kan Bisa masih dirujuk kalau seandainya masih ada Kan prosesnya itu tiga Cerai pertama Talak pertama Talak yang kedua Dan talak yang ketiga itu Bahin namanya Kalau sudah bahin maka gak bisa lagi balik Kecuali dengan Dia menikah dengan laki-laki lain Dicerai satu dua tiga Kemudian Sudah dicerai Kemudian ingin balikan lagi ke yang pertama Boleh Maka boleh Kalau sudah menikah dengan orang lain Dan dikatakan Ini juga Problemnya Ada orang yang kemudian Teisel musta'an Teisel musta'an itu apa? Adalah menyewa orang Untuk menikahi istrinya Sudah dicerai ini Sampai tiga kali Karena emosi tadi Dicerai tiga kali sudah selesai Kemudian Disuruh laki-laki lain Untuk menikahi istrinya Kemudian setelah dinikahi Cerai ya setelah itu Tiga kali kemudian Agar bisa Menikah lagi Mereka balik lagi Boleh maka secara hukum gak boleh Makanya jatuhnya kepada yang haram Dan tidak sah Karena dikatakan ini adalah Teisel musta'an Adalah Bandot Atau Pejantan yang disewa Untuk mengawini betina Namanya istilah fikirnya Sama seperti kambing misalnya Atau Sapi dan sebagainya Ada yang kemudian Kita ingin bibit besar misalnya Ya kan Dari limosin misalnya besar Agar Sapi kita yang Kampung ini Keturunan yang besar Kemudian kita sewa Nah menyewa ini Inilah menjadi satu Istilah hukum pikir Adalah Tisil musta'an Allah Berarti Tetap jatuh Berarti kalau sempat Dia udah Sering Begaduh Sering mengucapkan kata cerai Udah Bukin udah gak terhitung lagi Udah sampai lima kali Artinya kalau sekarang Kita baru sadar Apakah Pada dasarnya itu Sudah bercerai Tetap saja sama Ketika seseorang yang sudah bercerai Udah Mengatakan cerai Udah kayaknya ratusan kali Apakah jatuh Maka secara hukum jatuh Walaupun belum ada surat dari Hakim Dari KUA Secara hukum syariah Dikatakan jatuh Dan itu tidak halal bagi kita Istri kita itu Sudah gak halal bagi kita Walaupun masih cinta Iya Gak ada hubungan cinta itu Karena kita udah putuskan Sudah kita putuskan Kelihatannya sederhana kan Hanya sebatas ucapan Sama juga dengan Perkara tentang pernikahan Dengan zina Apa sih bedanya Hanya mengucapkan Saya terima nikahnya Kan itu saja Dengan ada dua saksi Dan ada maharnya Dan ada walinya Kan cuman Ucapan yang dikatakan Saya terima Ucapan itu luar biasa Konsekuensinya Kemudian menjadi tanggung jawab Kita memberikan makan istri Karena nafkah Kita harus memberikan Tempat tinggalnya Memberikan pakaiannya Menganyomi dalam pendidikan agamanya Hanya dengan kalimat Saya terima Nikah Cuman itu saja Tapi kan sudah ada Buku ijo merah itu Iya Itu kan buku saja kan Sama juga dengan cerai tadi Adalah dengan kalimat Juga sederhana Saya cerai Mau berapa kali Seratus kali Diucapkan cerai 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 Maka dikatakan Maka tetap saja jatuh Tapi kalau dia masih tetap Besi kuku Ah enggak lah ini Akal-akalan ustad Ini aja Dia terus tetap Melangsungkan Seperti bagaimana hubungan Suami istri Apakah itu dihitung zina Iya Pasti Karena sudah tidak halal baginya Hubungan itu Dikatakan hubungan Pertama adalah Yang dikatakan Mahram itu adalah Hubungan Darah Yang kedua adalah Hubungan pernikahan Hubungan darah itu Tidak bisa putus Dia Anak kita misalnya Bisa putus Tidak jadi anak kita Enggak ada Istilahnya Oh sudah habis Masa Jabatan jadi anak Kepada bapak Enggak ada Tapi hubungan Pernikahan Antara suami Dengan istri Bisa putus Karena perceraian Jadi makanya Rasulullah itu Mewanti-wanti Bahwasnya Pernikahan Cerai itu Perkara yang Gampang Dan enggak boleh Dibawa main-main Dan enggak boleh Dalam faktor Emosi dan sebagainya Maka dia akan Tetap jatuh Maka kata Rasulullah Salah sujid Orang-orang yang Sungguh-sungguh Atau tidak sungguh-sungguh Maka akan tetap jatuh Apa itu Pernikahan Sama juga Pernikahan kan sama Misalnya ada Wali Mengatakan Mas Selamat Kalau Mas Selamat Bisa lompat dari sini Ke situ Ada yang melihat Maka Mas Selamat Kunikahkan dengan Anak wanitaku Sembara gitu Hanya sebatas lompat itu Atau mengerjakan Sesuatu lah Pekerjaan Mas Selamat Kalau bisa Motong pohon ini Dalam waktu yang Sengaja Selesai Tumbang Ya kan Mungkin orang lain Tidak bisa Numbangkan Yang bisa Maka akan Kunikahkan Gitu terpotong Pohon itu Maka sudah Sah menjadi Istri Oh gitu Karena potongan itu Adalah Maharnya Dan ada Saksinya Dan dia adalah Walinya Tahu anaknya Tidak tahu Tapi dia tetap Sah menjadi Istri Mas Selamat Oh gitu Walaupun Bocah perempuan Nanti itu Tidak tahu apa-apa Tetap sah Aku suamimu Oh mau soal Udah Tanya sama orang ini Tetap sah Karena dia adalah Walinya Dan dia yang berhak Untuk menikahkan Anaknya Nah kalau cerai Apakah perlu pakai Apa namanya Saksi juga Saksi Enggak Enggak Kalau perceraian Tidak Karena ributnya adalah Antara suami dengan istri Ucapannya Maka dikatakan Ucapannya itu Yang dinilai Ada namanya Lafaz sorih Ada yang namanya Lafaz Sindiran Lafaz sorih itu Lafaz yang langsung Dia mengatakan Kucerai Kutala Kita sudah Berpisah Misalnya Nah itu adalah Lafaz yang sorih Ada yang mengatakan Kupulangkan ke rumah Orang tuamu saja Itu kemudian Dilihat kepada niat Oh gitu Kepada niat yang mengucapkan Tapi ketika dia mengatakan Kucerai Enggak ada lagi Oh maksudku bukan cerai Misalnya Bisa enggak Jadi Lafaz itu Tanpa ada saksi Maka jatuh Itu yang misalnya Oke Ucap Terima kasih Pak Ucap Sebenarnya masih banyak lagi Yang mau kita perbincangkan Tapi nampaknya Waktu kita sudah habis Jadi kita cukupkan Sampai sini Boleh Taib Terima kasih Ucap Kami ucapkan kepada Antum yang sudah Hadir ya Ke studio kita Dan memberikan Ilmu kepada kami semua Dan bekal bagi kita semua Untuk menjalani kehidupan ini Dan ini mungkin jadi Benteng bagi kami Ya supaya Lisan ini Enggak bermudah-mudahan lah Untuk Mengucapkan cerai Atau juga Meminta cerai lah Kepada sang suami Khusus bagi Seorang wanita Ya masat Taib Dan juga kami Terima kasih kepada Seluruh pemirsa Dan pendengar Di kesempatan kali ini Ya yang telah menyaksikan kami Dan mendengarkan kami Dari awal hingga akhir Semoga apa yang kita dengarkan tadi Menambah ilmu pengetahuan bagi kita Dan menjadi pahala bagi kita semua Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Kami tutup dengan Subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton!